Komisi Pemilihan Umum mulai membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk berlaga di Pilka dan November mendatang. Saat Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun sudah siap untuk mendaftar, nama Anies Baswedan yang sebelumnya digadang-gadang akan diusung PDI Perjuangan nyatanya, belum juga diumumkan dan kini menyisakan tanda tanya. Hari pertama pendaftaran calon kepala daerah telah dibuka. Namun PDI Perjuangan belum juga mengumumkan jagoan yang akan diusung dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Padahal kemarin PDIP sudah mengumumkan nama 60 bakal calon kepala daerah yang akan diusung. Di antaranya mantan Wali Kota Tanggerang Selatan yang juga kader Partai Golkar, Ayrin Rahmidiani yang akan bertelaga di Pilgub, Banten, dan mantan Panglima TNI, Andika Perkasa di Pilgub, Jawa Tengah. Sementara untuk Jakarta, siapa calonnya masih tanda tanya. Sebelumnya sempat beredar foto Anies duduk berdua dengan Rano Karno. Disebut pula jika lokasi foto di DPP PDIP sesaat sebelum pengumuman bakal calon kepala daerah. Dalam foto, tampak Anies berpakaian batik merah, warna yang identik dengan PDIP. Namun Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat menyebut, pertemuan itu hanyalah untuk bertukar pengalaman antar keduanya. Memang Pak Anies tadi kita lihat sempat datang di gedung B, ketemu sama si Dul Bang Rano. Betul gak? Bung Rano Karno. Kalian harus ingat bahwa Pak Rano, Bung Rano ini adalah Gubernur Banten. Wakil Gubernur Banten, Pak Anies itu Gubernur DKI. Masa Gubernur DKI sama Gubernur Banten berdiskusi ya, tidak boleh? Boleh kan? Boleh. Jadi dalam rangka untuk silaturahim, untuk membicarakan sebetulnya DKI ke depan itu seperti apa? Tukar menukar pengalaman. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat berkomentar soal pencalonan Anies di Pilkada Jakarta. Mega bilang, kalau mau diusung PDI perjuangan, Anies harus nurut. Jika hanya ingin mendompleng, kata Mega, out. Karno mengajarkan pada saya dialektika, jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi-reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang gak mau nurut, out gitu aja. Saya pusing, karena maunya mau ikut jadi PDI perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya gak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI perjuangan, ya jadi dengan namanya lahir batin tuh, ya rohnya roh PDI perjuangan. Analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut, kritikan keras Megawati karena pengalaman pahit dengan Jokowi yang masih menjadi anggota PDI perjuangan. Ujang melihat, tradisinya semua kepala daerah yang diusung PDI, syarat utamanya harus menjadi anggota PDI perjuangan. Itu saya rasa kritikan keras ya bagi semua figur, termasuk Anies yang ingin maju dari PDIP. Karena kita tahu bahwa PDIP punya pengalaman kadernya sendiri keluar rumah dengan membakar rumah gitu. Jadi itu yang pengalaman yang pahit, yang tentu PDIP tidak ingin terjadi lagi di saat ini dan ke depan. Oleh karena itu, saya meyakini ya Anies akan dikunci gitu dalam konteks ya pertama harus punya kartu anggota misalkan. Jadi siapapun kader yang ingin diusung oleh PDIP ya syarat utama ya punya KTA, punya kartu anggota. Misalkan dulu saja, misalkan Bobi ya punya KTA, walaupun di tengah jalan mundur. Lalu juga Gibran juga punya KTA. Yang saya lihat ya semua kepala daerah yang diusung oleh PDIP di semua tempat, itu syarat utama adalah punya kartu tanda anggota PDIP. Tapi, manuver politik Anies untuk meyakinkan Megawati terus menguat jelang pendaftaran pilkada. Sabtu lalu, Anies mengunjungi kantor DPD-PDIP. Kata Anies, sejumlah diskusi mengemuka dalam pertemuan itu, termasuk membahas pemikiran Bung Karno. Semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar, yang secara jumlah membuat pemenuhan persaratan 7,5 persen itu bisa dipenuhi. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menanggapi soal kemungkinan Anies Baswedan jadi maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Menurut Ridwan Kamil, lebih banyak calon yang akan maju dalam pilkada akan lebih baik. Makin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa lima sekalian, kalau bisa lebih banyak. Ada masalah, karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan lima tahun ke depan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta di tinggal ikan. Sejauh ini baru dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah mendeklarasikan diri, yakni Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Susu Wono, dan Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang maju dari jalur independen. Di perikutan Kompas TV.